Dari batu, Bapak Selamat Abdul Hamid yang akan mewakili batu, menyampaikan apa-apa yang akan diusulkan dari batu. Monggo, Pak Selamat Abdul Hamid, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini saya berhasil mengelik edik saudara-saudara saya, sehingga hari ini bisa ketemu di sini. Ringkas cerita. Ringkas cerita, sistematik kita itu adalah tantangan dan jawaban. Kalau kata Pak Sekjen tadi, minta kritik. Tapi setelah kritik, harus ada solusi dong. Gitu kan? Baik, untuk memperjelas posisi kita sekarang, saudara-saudara. Kalau perlu ngacung, kira-kira menurut Anda setelah perjalanan kita berinteraksi dengan Al-Quran dibimbing oleh, diantar ya, oleh guru kita. Ya, kurang lebih ada sudah 40 tahun, ada 35 tahun ya. Itu, posisi kita itu sudah membanggakan, puas. Mas, ya sebelum diurah lebih lanjut, ini dasarnya. Ataukah masih memprihatinkan atau masih bingung dengan kata yang lain tadi? Yang mana? Membanggakan atau masih memprihatinkan? Membanggakan. Memprihatinkan. Tidak ada yang berani menjawab. Nah, kalau gitu, dimanapun saya berada, di kelompok manapun, kemudian, kebetulan saya itu oleh teman-teman disebut sebagai prof ya, provokator maksudnya. Nah, itu tidak hanya di sini, di kelompok di luar, mau di HTE, mau di majelis mujahidin, mau di kelompok radikal, mau di kelompok tradisional, fundamental, sama, saya lakukan kritik dan solusi. Kalau mau, tapi. Solusinya tentu dengan Al-Quran, masalah-masalah. Cuma dengan gaya kemasan yang berbeda, itu aja. Dan itu sampai hari ini, belum pernah ada penolakan sebenarnya. Tapi ketika sudah diterima, saya tolak-tolak ke belakang. Siapa teman saya ini? Gak ada teman saya, masih sibuk di kelompoknya masing-masing. Jadi kritiknya begini, semua yang diurekan tadi, sebenarnya adalah pengulangan yang sudah pernah kita dengar 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Dan keluh kesah itu juga sudah sering di, kita sampaikan masing-masing. Dan benar-benar hari ini, keluh kesah itu terakhir karena ada keinginan-keinginan untuk mencari solusinya. Dari pertemuan ke pertemuan, selama ini sudah sering kita lakukan dan memang hasilnya nihil. Pertemuan demi pertemuan selalu hasilnya setelah pulang, nihil. Kenapa? Karena gini, ternyata gambaran tujuan yang bulat atau yang disebut ikhsan oleh guru kita itu, itu belum pernah kita uraikan menjadi bentuk visualisasi. Gimana sih namanya orang ikhsan secara pribadi maupun ikhsan secara kelompok itu seperti apa? Nah tentu kalau bicara Quran itu, uswahnya adalah mencakup peradaban dunia. Tidak pribadi, tidak kelompok, tapi dunia. jadi dalam kesempatan ini sebelum kita apa namanya, melanjutkan ini kita sepakati dulu gambaran ikhsan itu seperti apa, agar supaya apa? supaya kegiatan kita itu bisa dievaluasi. Ibaratnya kalau ikhsan itu Jakarta misalnya gitu ya. Nah gambarkan dulu, Jakarta yang benar itu seperti apa? Jakarta yang benar dan kita sepakat itu indikatornya antara lain disana nanti kita akan ketemu Monas. Kita akan ketemu Istana Negara. Kita akan ketemu Taman Mini Indonesia Indah. Yang di kota lain enggak ada kan? spesifik ikhsan. Spesifik Jakarta itu seperti itu. Nah kalau ini belum pernah digambarkan dan belum pernah disepakati, ini kita enggak punya alat untuk mengevaluasi kita itu berada di mana. Kita berada di mana. Semua sudah punya gerakan. Dari semua kelompok di antara kita yang di Jakarta, yang di Sukabumi, yang di Lampung, yang di Jogja, yang di Malang, yang di Surabaya, di Britar. Semua bergerak. Tapi ya sudah di evaluasi ini sampai di mana kita menuju ikhsan itu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian ke depan yang dimaksud dengan sinergi itu bisa diukur dengan alat ukur yang standar. rupanya kita selama ini itu tidak punya alat ukur yang standar. Jadi misalnya kita ke Jakarta, kita ini diukur dengan apa? Sudah sampai nganju, apa direpuan, apa mana ini? Tidak jelas. Tidak jelas. Seperti itu. Jadi, yuk kita ke depan sepakati target capaian yang mau kita capai ikhsan itu seperti apa. Lalu kemudian tahapan-tahapan penggarapannya A, B, C, D, E, F, G-nya seperti apa. kalau itu sudah kita sepakati maka kita bisa evaluasi posisi kita sekarang di mana. Nah, semua kegiatan dalam konteks kritis adalah itu tadi. Tidak jelas mau kemana dan sampai di mana. Jawabannya adalah jawabannya adalah kalau saya usulkan adalah yuk kita sepakati tiga istilah. Bukan hanya Quran menurut sunnah rasul saja. Karena ternyata di luar sana juga sepakat dengan Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Quran dan hadis. Tapi faktanya Quran dan sunnah versi A, Quran dan sunnah versi B, versi C beda. Di kita sudah sama Quran menurut sunnah rasul. Tapi Quran menurut sunnah rasul di beritar dengan di batu, dengan di malam beda juga geraknya. Nah ini ternyata masih masalah. Quran menurut sunnah rasul bermasalah. Masih menyimpan masalah. Jadi gimana dong solusinya orang Allah sudah mengatakan Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya tapi faktanya ketika kita tidak tahu mempraktekan Quran dan sunnah versi Rasulullah atau uswah ternyata jadi beda. Maka jawaban yang saya ajukan adalah Al-Quran menurut sunnah rasul versi Muhammad salallahu salam pada tahun 1-10 hijriah saja. Gambarnya aplikasinya tidak yang lain. Di luar di HTI di BKS dan lain-lain teman-teman Maja Semuja punya gambaran pemerintahan Islam perwujudan dari Quran dan sunnah. Tapi bukan pemerintahan Rasulullah bukan uswah. Kenapa harus uswah sih? Iya kusti Allah da'u lakot kana lagum fi rasulillah saja uswah pun khasana itu. Nah itu pereduhannya 1-10 hijriah saja. Begitu bentuk orang amanu begitu bentuk orang eksan begitu juga bentuk orang bertakwa yang dicontohkan oleh Rasulullah Nah itu standar. Standar itu artinya gini saudara-saudara standar itu artinya siapapun itu sepakat. Misalnya untuk mengukur panjang dan lebar itu pakai meteran siapa sih tidak sepakat? Kan sepakat. Untuk menentukan berat jenis itu dengan timbangan siapa sih tidak sepakat? Jadi alat ukur standar itu adalah timbangan untuk menentukan berat. Begitu untuk menentukan semua yang lain termasuk menentukan kebenaran hasil studi Quran menurut Sunnah Rasul itu apa? Selama ini kita tidak bisa diukur apakah kita sudah benar ini ngaji Quran Sunnah Rasul nya tata bahasanya balangannya mantiknya maninya sastranya benarnya diukur dengan apa? Belum bisa karena kita punya teori ilmu metodis sistematis analitis dan objektif kalau benar empat ini lengkap itu baru benar kalau empat ini belum lengkap objektif ditanya belum ada ini benarnya menurut kita menurut yang lain enggak walaupun itu sudah kita ajukan ayatin bayinatin yufasiru baktum baktum dan lain tapi itu kan versi anda buktinya mana? benarnya diukur dengan apa? inilah PR kritiknya jawabannya adalah benarnya bahwa kita telah benar bersedua di Quran itu adalah ketika sudah metodis sistematis sudah analitis dan sudah objektif objektif ternyata enggak bisa pribadi-pribadi masuk ke uswanya tidak pribadi kalau ibda binapsi mulailah dari diri sendiri enak dengarannya gampang tapi 14 abad saya belum pernah membaca ada seseorang berhasil membina dirinya keluarganya masyarakat itulah agen dari dulu tidak ada jadi memang benar maka pertama yang harus kita sepakati adalah gambaran tujuan bentuk ekstantus seperti apa kalau ini sudah sepakat itu ibar kita jadi kaki mau jadi tangan mau jadi apapun target kita sudah sama nah yang kedua yang kita sepakati adalah tahapan cara mencapainya nah ini kalau sekarang ini cara mencapainya masih berbeda-beda semua diri kita karena gambaran tujuannya gak sama cara mencapainya juga beda dong nah saya usulkan tahapan cara mencapainya juga yang uswais bahasa saya itu yang uswais artinya uswais itu standar arti standar itu bisa diterima oleh semua fiat misalnya misalnya bagaimana menurut pemahaman umum dunia bahwa tahapan Rasulullah dalam mencapai ikhsan itu adalah ada tahapan Al-Amin ada tahapan Guaherah yang ketiga tahapan Arkom yang ke-4 tahapan pemboikotan di siib itu kemudian tahapan hijrah dan kemudian Futu Mekah itu tahapan standar gak bisa ditolak oleh kelompok lain kalau tahapan tidak standar jangan kan kelompok lain kelompok kita sendiri itu taling tolak menolak itu yang terjadi kita sekarang nah jadi harapan saya seperti itu kita sepakati target capen gambarnya ikhsan itu seperti apa yang kedua kita sepakati tahapan tahapan yang harus kita sepakati seperti apa nah dalam konteks kegiatan kita selama ini saya melihat dari kelompok-kelompok teman kita yang ada di Jakarta yang di Sukabumi yang dimanapun itu ya lebih uswais itu yang dibatu yang di rumah belajar itu kenapa karena disitu ciri Arkom itu adalah sahabat-sahabat itu belajar super intensive bahasa saya tidak pulang problemnya tadi kalau kita tidak pulang siapa yang mau si suami istri ya itu karena kita gak bersatu karena kita gak kompak jadi gak bisa coba nanti kalau jawaban ini diterima kita bersatu perbedaan al-khilaf umati rahmat dunia perbedaan itu rahmat ya kita lihat perbedaan yang ada ini rahmat gak ternyata lahmat yang dimaksud khilaf itu perbedaan kapasitas itu beda kapasitas gak apa-apa maka ada perbedaan job description ajar manusia itu gak sama ada yang kapasitasnya kaki ya kaki gak usah protes ke mata yang diatas kan gitu itu yang dimaksud perbedaan itu rahmat tapi kalau perbedaan gak jelas dikelola bagaimanapun ya gak bisa marahnya beda-beda dari dulu mati aja itu rahmat ya gondurimu itu yang rahmat faktanya gak karung-karungan begini kok kan gitu nah jadi saudara-saudara itulah bahasa provokator itu kemudian memancing saudara Agus kemudian saudara Merit kemudian Pak Yudo ya jadilah ini sekarang kita ketemuan disini walaupun ini gak pernah direncanakan oleh teman-teman sudah berapa tahun lamanya ini gara-gara gegeran tukaran saya dengan teman-teman ya ini itulah provokator itu hasilnya disitu jadi sebagai jawaban saudara-saudara karena tadi gambaran yang namanya ekstan itu pada tahun 1-10 hijrah di Madinah itu memang kita gak punya data mungkin ayatnya ada mas jendera hadisnya mungkin ada tetapi untuk digambarkan oleh Tareh atau oleh Sirah Nabawi itu tidak ada jadi saya mencari data tentang bentuk ikhsan pada masa Rasulullah yaitu pemerintahan Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 hijriah di Madinah itu sampai hari ini saya belum menemukan apa berupa kitab apa berupa sejarah sampai ulama-ulama di pondok-pondok pesantren di seluruh pondok pesantren besar itu hampir saya saya datang kesana saya tanya saya cari ada gak kitab yang menggambarkan tentang Islam yang benar Islam yang asli Islam yang dicontohkan Rasulullah pemerintahan Muhammad pada tahun 1 sampai 10 hijriah sebagai uswah perwujudan Quran dan sunnah yang paling benar itu seperti apa alhasil belum ketemu ini termasuk PR yang harus kita pikirkan kalau tidak ada itu sekali lagi alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur bahwa kita ngajinya sudah benar langkah-langkah kita sudah benar benar-benar apa mau kemana itu itu percayaannya karena target capaian uswahnya kita belum sepakati baik jadi satu mengenai gambaran ikhsan yuk kita sepakati yang kedua mengenai tahapan mencapainya ayo kita sepakati tahapan yang uswais tadi yaitu adalah Al-Amin Waira Arkom Siib Hijrah Madinah menawar dan foto Mekah kalau ini kita ajukan ke Muhammadiyah dia tidak menolak kalau ini kita ajukan ke HTI tidak menolak kita ajukan ke Iqbalan Muslimin tidak menolak tidak ada yang menolak karena itu standar tinggal bagaimana substansi substansi itu menjadi sebuah gerakan yang punya probabilitas bisa memungkinkan bisa sampai sana nah rumah belajar saya melihat itu uswahnya ada di Darul Arkom itu gitu disitu indikatornya adalah ada orang yang secara serius sampai tidak pulang bahkan keluarganya dibawa untuk mengeksplor Al-Ur'an itu adanya di rumah belajar di tempat lain enggak ada oleh karena itu dalam proses tahapan penggarapan itu adalah saya berharap kita semua fokusnya ke situ ke rumah belajar itu entah kontribusi kita sebagai kaki apa sebagai tangan apa sebagai apa tapi fokusnya kita itu ke sana target capaiannya adalah kalau di Arkom itu kan target capaiannya adalah mencetak manusia-manusia baru yang berkualitas S3 seperti Abu Bakar Umar Usman Ali Hamzah dan lain-lain termasuk Abdul Al-Bifari dan Bilang yang kapasitasnya berbeda tapi mereka sama-sama alumni Darul Arkom itu menjadi manusia yang super atau istilah saya menjadi S3 S3 soleh secara spiritual soleh secara intelektual dan soleh secara amal nah kalau sudah seperti ini akan baru akan mampu mentenagai ayat-ayat tadi layak kalau orang yang sudah seperti itu baru akan layak mentenagai ayat-ayat yang kita sampaikan yang kita pelajari kalau enggak ya faktanya 14 abad belum ada mu'min itu karena tidak ada sistem pembinaan kayak di Darul Arkom nah di Darul Arkom itulah ada job description kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban yang penting walatakun komisah jadi di Darul Arkom di rumah belajar cukuplah aliman ini sudah ada mas Indra muta'aliman itu saja dua kelompok inilah yang kita support untuk menyelesaikan konsep yang lain menjadi mustami'an dan muhibban ini job description bagian tulis ini itu disampaikan oleh Pak Isha saya dengar di Jogja waktu itu hadis ini jadi harapan saya seperti itu karena kalau kita masih sendiri-sendiri kayak kemarin lalu kita kemudian puas ketika menyampaikan kita merasa berdakwah ini saya geli sebenarnya kok geli saya dakwah ini ya kenapa 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 kita saya geli karena ini kita ketika dakwah itu kan puas ketika menyampaikan di Erop kemudian versi kita tadi selesai puas tapi tidak melahirkan jabang bayi beradaban yang lahir apa tidak melahirkan beradaban tapi melahirkan kacauah yang bikin ribut di mana-mana nah seharusnya ayat-ayat ini disampaikan di tempat yang khusus yaitu di Darul Arkam pada saat itu atau istilah surat Al-Mu'min ayat 14 itu fikororin makin jadi alakatan mudgatan ilman lahman itu berproses dengan sempurna ketika dirahim ya kan nah itu tasir yang saya pahami seperti itu dalam teknis pencapaian nah jadi kalau disampaikan di luar seperti selama ini ternyata ya geger semua kecowak yang ingin ribut mana-mana aja peradaban gak akan lahir oleh karena itu disitulah saya sangat berharap dengan rumah pelajar ini didukung oleh semua teman di seluruh Indonesia jika bayangkan kalau seluruh Indonesia teman ini mendukung kegiatan apa kebutuhan aliman muta aliman itu berapa sih berapa juta rupiah per orang ya kan bisa dikabur ya cukup kurunan 2000 rupiah atau 5000 rupiah per orang per hari woy sudah sebentar lagi kita bikin arkam itu kayak unmu itu gedenya laboratoriumnya ada nah jadi momen itu memang seperti itu sekarang ini kita sampai hari ini masih berkutat di dalam ruang belajar belum beranjak dari situ kalau mau objektif harusnya dari ruang belajar ini sesekali ke ruang laboratorium di akhir kuliah harus lakukan KKN buktikan bahwa ilmu ini ada benarnya nah kita belum pernah itu kita masih berkutat di ruang kelas berdebat dengan fakultas lain jadi itulah jawaban yang mungkin saya ajukan barangkali bisa diterima syukur gak diterima ya gak apa-apa itu juga usulan tapi ini usulan yang uswais bukan ide saya bukan ide saya jadi konkretnya adalah tahapan itu Al-Amin Kuhaira Karkom Siib Madinah Putum Mekah ini tahapan yang punya probabilitas yang memungkinkan bisa mengujudkan ikhsan itu seperti apa selainnya ide ide-ide itu ternyata untuk kita sudah puluhan tahun hasilnya adalah bingung sedangkan uswah yang sudah diajukan oleh Allah tidak pernah kita coba untuk di fotokopi atau di kopi pasta demikian barangkali yang bisa saya sampaikan jika ada kata yang mungkin menggerikan dan tidak mengenakan saya mohon maaf yang sebesar di sana adhanallah wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih